Halo semuanya, di sebelah kita adalah Wuling Alves, Almas versi ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena mobil ini harganya bahkan nggak sampai 300 juta rupiah. Sebagus apa? Ayo kita lihat. Ya bener, crossover ini harganya nggak sampai 300 juta rupiah. Jadi gini, yang paling murah, Alves yang paling murah itu harganya 209 juta rupiah. Nah yang tengah-tengah 255 juta rupiah. Dan yang paling mahal, yang iX ini 295 juta rupiah, nggak sampai 300 juta. Dan itu nyenggol banyak mobil lain. Contoh, LCGC yang ngaku-ngaku, bukan LCGC, kayak Brio RS sama Toyota AYA GR Sport. Itu kena sama mobil ini. Subcompact hatchback, Yaris, City hatchback, Baleno, lain-lain, kena. Atau crossover lain kayak Sonnet, Race, Rocky, Magnite, WRV, kena. Bahkan mobil Korea kayak Stargazer itu juga kena. Banyak kenanya. Dan penampilannya pun nggak kayak mobil di bawah 300 juta. Nampilannya lumayan keren kan? Apalagi ukurannya. Dan untuk harga di bawah 300 juta untuk OTR Jakarta, mobil ini tuh seukuran sama HR-V, kereta, CX-3, dan kawan-kawan. Iya, semua mobil ini tuh juga kena sama mobil ini. Dan penampilannya lagi-lagi, lihat deh. Lampu depannya dia udah full LED, kecuali lampu kabut. Tapi lagi-lagi dengan harga yang seterjangkau itu, mungkin kayak gini bisa lah untuk dimaafkan sedikit-sedikit. Dan grillnya tuh dia penuh ornament krom, tapi nggak norak sama sekali. Dan dia pake logo wooling silver yang keliatan lebih berkelas daripada logo merah. Terus kalau kita lihat pelaknya, dia tuh kayak pelak mobil listrik ya. Dia agak nutup dan udah tutun. Tapi gara-gara bodinya agak gede, se-HRV dan kawan-kawan, bannya jadi kelihatan agak ketebelan. Ini 16 inci pelaknya, dan bannya 205-60 R16. Jadi profilnya lumayan tebel. Kalau buat penampilan, mungkin pake ban tipis, terus diameternya agak gede 1 inci mungkin agak enakan buat dilihat. Tapi kalau buat kenyamanan, ya emang ban tebel, udah karakter alaminya bisa bikin lebih empuk. Dan rem depan udah cakram. Belakang juga cakram lho. Terus di bagian spionnya, dia udah ada lapusin, dan dia ada punya tombol buat smart entry atau keyless entry. Meskipun cuma di bagian supir aja. Di pintu penumpang depan, mau ke belakang gitu, nggak ada ya. Udah ada roof rail, dan buat varian teratas kayak EX ini, dia bisa pake warna two-tone. Tentunya putih sama hitam ini, dan dia udah ada sunroof. Sunroof aja bukan pantonomic sunroof. Jadi kacanya cuma di depan, di belakang nggak ada. Ya, tadi depan udah, sampai udah sekarang kita lihat bagian belakangnya. Lagi-lagi, sebenernya mobil ini tuh nggak outstanding, nggak stand out banget, tapi juga nggak bisa kita bilang jelek. Apalagi inget, harganya nggak sampai 300 jutaan. Dan kita udah dapet two-tone, ada spoiler di sini, dan kacanya nggak ada defogger. Sama kayak Toyota Agia, ada wiper, logo woolen silver, lagi-lagi. Dan lampu remnya udah LED. Tapi, lampu sennya, belum. Jadi dia ini masih bohlam biasa ya. Ya, andai LED, tapi, lagi-lagi harganya tuh, wow gitu. Ada emblem Alves di sini, dan, dia udah pake sensor markir, dan ada satu kamera parkir. Ya, satu. Mobil ini belum punya kamera 360 derajat. Tapi inget, harganya, ya, tau sendiri. Tapi kalau kita mulai ngolong, di sini mulai keliatan trik, atau cara woolen untuk menghemat biaya produksi. Karena di belakang, dia pake suspensi torsion beam. Sebagai pengingat, ada beberapa tipe dari woolen Cortez, yang pake suspensi independen, di belakang. Jadi, ini mungkin agak sedikit cost down, dan, sama seperti woolen Almas Hybrid, dia juga pake suspensi torsion beam. Dan jujur aja, itu bikin bantingannya, jadi tidak sebaik Almas, yang suspensi belakangnya, independen. Oh ya, ngomong-ngomong soal Alves, dia pake platform baru, yang belum ada di Indonesia. Jadi, Alves ini pake platform, yang bener-bener baru. Bukan dari Almas, bukan dari Converor, atau mana-mana, ini baru. Dan, dia udah rakit lokal, dengan kandungan TKD, yang mencapai 40%. Sekarang kita buka bagasinya. Sebenernya, buat ruangannya, dia standar-standar aja, biasa-biasa aja. Tapi, ada sedikit cadetan. Pertama, lantainya tinggi banget. Jadi, kalau kalian pernah pake, misalnya Mitsubishi Outlander Sport, atau Subaru XV, dia tuh sama kayak gini. Apakah dia ada versi all-wheel drive, di luar negeri, kita gak tau. Tapi, bagasi tinggi gini, kayak mobil double garden sih, atau 4x4. Dan, kalau kita lihat, ada tool buat derek, sama ban serep kaleng full size. Dan, lagi-lagi sedikit kekurangannya adalah, gak ada tuas disini, buat ngelipet jok belakang, dari bagasi. Jadi, kalau pengen ngelipetnya, kita harus ke kanan-kiri. Contoh, kita buka, tarik tuasnya, baru bisa jadi kayak begini. Dan, sama buat jok yang sebelah sana. Dan, kalau pengen diangkat juga, tarik lagi. Sesuaikan. Ya, cuma itu aja, sedikit catatan di bagasinya. Tapi, overall, ya, siflah. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat mesinnya dulu ya. Karena, mungkin ini bagian yang, paling tidak menarik, dari mobil ini. Kita sangka dulu, dia masih pakai tongkat. dia dalam mesin 1500 cc, 4 silinder, tidak pakai turbo, tidak pakai hybrid, benar-benar naturally aspirated, dengan teknologi V-Tech, V-Tech ala orang Sunda. Ya, jadi ini, konon adalah mesin yang basicnya, sama dengan pick up, Woolink Formo Max. Videonya ada di situ, kita udah bahas. Dan, kalau Formo Max, kan dia pick up ya, buat niaga, dia mentingin torsi. Nah, kalau ini, adalah sebuah mobil passenger, yang lebih membutuhkan tenaga. Makanya, tenaganya sedikit lebih gede. 105 tenaga kuda, dan torsinya 143 newton meter. Jujur, itu adalah angka yang sangat biasa, untuk mesin 1500 cc. dan jujur aja, hampir semua mobil merek Tiongkok di sini, punya kelebihan banyak, kayak build quality, fitur teknologi, dan lain-lain. Tapi, biasanya mesin bukan salah satu aset terkuat mereka, untuk bersaing. Cuma, kalau misalnya kalian emang gak butuh mesin yang gimana-gimana banget, mungkin kalian akan tetap tertarik dengan mobil ini. Kita lihat, dia ada peredam, di catnya bagus, dan, dia mesinnya agak rendah ya. Mungkin ada hatchback, atau mobil lainnya berbasis mobil ini di luar sana, tapi, ya kita gak tau. Oh iya, dia pakai transmisi CVT, dan penggerak roda depan. Masuk ke bagian dalam Wuling Alves, dan, ini bahasa desain interior yang kayaknya baru buat Wuling. Kenapa? Karena gue belum pernah melihat ini di Wuling lain, di Wuling RAV aja yang gak ada. Pertama, gue suka setirnya. Bukan cuma karena dia tuh kayak flat bottom, bagian tengah setirnya tuh kayak kotak gitu. Kan kalau di Almas, Convero, Contest, setirnya gak kayak begini. Dan penuh akan tombol. Di sebelah kiri ini, ada buat sistem ADAS-nya, atau Adaptive Driver Assistance System. Dan dia udah komplit. Apa? Adaptive Cruise Control. Ada. Peringatan, atau misalnya warning gitu. Kalau misalnya ada objek di depan semakin dekat, biar kita gak nabrak. Ada. Ram otomatis. Ada. Lane kit. Ada. Lane departure. Ada. Banyak banget. Dan sensornya ada di sebelah sini. Terus di sebelah kanan ini, tombol buat MID, terus multimedia, dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita pengen ngatur stirnya, dia bisa tilt, tapi gak bisa teleskopik. Ya, banyak mobil Tiongkok yang kayak gini lah. Tapi, lagi-lagi harganya, oke, ingatkan harganya. Terus, buat joknya, dia maju mundurnya, dan buat reclining, itu dia masih manual. Bahkan buat mengatur ketinggian, masih manual. Dan kita dapet spion tengah yang pakai frame transparan. Ini agak unik nih. Biasanya kalau gak frame hitam, frameless, ya agak unik sih. Sunvisor gimana? Ada kaca, tapi gak ada lampu. Apa di sini gimana? Oh, what the way. Lanjut ke bagian bahan-bahan. Ini lumayan baru, buat mobil 200-300 jutaan. Oke, bagian atas plastik, plastik yang sangat-sangat tidak istimewa, tapi turun dikit deh. Turun dikit. Ini ada bahan yang empuk, agak mirip-mirip suet. Ya, gue tau ini palsu, tapi aksen jahitan yang kayak naik turun-naik turun, ini tuh baru loh. Coba misalnya dibikin jahitan kontras. Pasti lebih menarik. Dan, trim yang ada di sini, dan ada di pintu juga, kanan-kiri, ini baru loh, buat kelasnya. Atau buat kelas harganya gitu. Gue gak pernah lihat ini. Dan gue suka trim AC-nya. Jadi, kayak beberapa mobil baru yang harganya mungkin 2 atau 3 kali lipat mobil ini, dia tuh segaris aja gitu. Dan kalau kita mau ngatur-ngatur, di sini tuh bagus gitu. Klik-kliknya oke, di sini juga oke. Gak wow, cuma oke. Terus, tombol-tombol di sini tuh, gue senangnya dia gak ada blank. Jadi, semua tombol kepake, dan desainnya biasa, klik-kliknya biasa, tapi ya senang aja gitu. Ngeliat tombol yang full gitu di bagian sini. Yang sebelah kiri, paling kiri, ini buat naik turunin fan speed atau blower speed. Dan yang paling kanan, buat naik atau turunin temperaturnya. Ini buat modenya, buat AC-nya. Dan tengah ini hazard, dan paling sini buat sirkulasi udara. Mau dari luar atau muter dalam mobil. Sekarang ke layar tengah. Dia ukurannya 10,25 inci, dan dia pake sistem wind. Berarti dia bisa disuruh-suruh pake bahasa Indonesia. Contoh, Halo, Wuling. Buka jendela. Coba lagi. Buka jendela. Ya, bisa buat buka jendela, tutup jendela, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian penasaran, dia bisa dikonek ke HP kalian, smartphone kalian, Apple, Android, bisa lah. Dan, dia juga punya penyesuaian buat suara musik. Jadi seiring kita makin kenceng nih nyetirnya, volumenya bakal disesuaikan biar road noise atau suara dari jalan, itu nggak terlalu kedengeran. Terus untuk respon layar sentuhnya, ya dia lumayan lah, tapi kadang-kadang agak nge-lag kayak begini. Dan, gue seringkali bilang di video AutoNet Max, gue sangat-sangat tidak suka kalau settingan AC, itu dari layar sentuh. Tapi ini gue masih okein. Kenapa? Karena masih ada tombol fisik yang gue bilang tadi buat ngatur yang penting. Kayak, fan speed, temperatur, sama modenya. Terus di bagian bawah sini ada tulisan Wuling, dan ada pad di bagian bawah sini yang ada gambar HP-nya. Dan jadi kita mikir ya, mungkin ini wireless charging. Ternyata, bukan. Jadi, ini tempat buat naruh aja, dan, dia nggak punya wireless charging. Tapi sebagai gantinya, dia ada USB untuk fast charging. Bahkan Alma saja nggak punya kayak beginian. Jadi, Wuling kayak ngasih komensasi gitu ya. Oke, dia nggak ada wireless charging, tapi dia ada fast charging yang nggak ada di Alma. Terus mundur dikit, ini tuas untuk persneleng CVT-nya. Dan dia ada mode manual, tapi ini kebalik. Naik gigi dimajuin, turun gigi dimundurin. Harusnya kebalik. Naik gigi dimundurin, turun gigi dimajuin. Karena sesuai dengan perpindahan berat badan kita saat berakselerasi atau berdeselerasi. Dan pastinya dia udah pake rem parker elektronik dan sudah ada brake hold. Terus, tepat di sebelahnya ada 2 cup holder, nggak ada ventilasi AC atau apapun ya. Dan disini ada 2 slot yang ini mungkin buat kartu kayak etol atau apalah gitu ya. Tapi kayaknya kegedean nih. Dan ada center console box disini lengkap dengan power outlet 12V. Tapi, dia nggak bisa dimajuin-menurin buat jadi armrest. Jadi, agak sedikit kurang menyanggah circuit kita. Dan seperti gue bilang tadi, dia punya sunroof. Buat buka tutup covernya masih manual, tapi untungnya buat buka kacanya udah elektrik ya. dan tadi kalau misalnya kalian lihat disini kan nggak begitu gede. Buat lacinya, soft damping, sayangnya nggak dikasih kain atau apa-apa biar balang kita nggak klotak-klotok-klotok. Dan joknya sebenarnya nyaman, tapi nggak begitu suportif. Dan untuk feeling tombol-tombolnya masih biasa aja. Tapi balik lagi, harganya pinter. Jadi bagian belakang ya sebenarnya kita impress. Ya tentu nggak sempurna, tapi kebelakang yuk. Oh iya, sebelum pindah, dia pakai speedometer yang sama kayak Almas Hybrid. Oke. Duduk di belakang, dan bagian depannya jok dengan posisi nyintir gue. Tinggi gue 1.78 dan ruang kaki bagus. Ruang kepala juga bagus. Karena dia atapnya cenderung datar, nggak terlalu menukik kayak SUV coupe. Dan sayangnya tidak ada armrest di sini. Dan meskipun joknya nggak bisa di sliding ya atau maju-mundur, tapi dia bisa di reclining. Jadi kalau misalnya ini terlalu rebah, bisa kita tegakin. Tapi siapa yang mau duduknya begini coba? Kan enakan. Rebah. Dan rebahnya bener-bener nyantai. Gile, ini mah wow. Dan lagi-lagi pengerjaan atau bahan itu masih sama kayak di depan. Jadi masih plastik dan ada trim yang bagus sekali lagi. Dan kita masih dapat bahan empuk di door trim dan di bagian sanggaan siku buat penumpang belakang. Dan masih ada logo wooling di sini agak sedikit berlebihan ya, tapi ya oke lah. Dan ada buat ngatur AC-nya di sebelah sini. Sayangnya dia cuma ada satu port USB-C. Jadi kalau ada dua orang di sini dan sama-sama pengen ngecas HP, dua-duanya harus berantem. Dan karena dia penggerak roda depan, polisi tidurnya nggak begitu tinggi. Jadi masih oke kalau buat bawa orang di bagian tengah sini. Dan kalau buat kantong-kantongan jujur di sini kurang. Jadi udah nggak ada armrest, nggak ada cup holder di bagian sini. Oke, kantong jujur. Standar ya, kiri-kanan. Dan ada kantong lagi di bagian sini dan ada kantong di kiri-kanan pintu. Tapi itu standar. Andai ada armrest sama cup holder mungkin akan lebih sip. Tapi lagi-lagi ingat harganya oke, pinter. Jadi sebetulnya belakang oke, depan oke. Gila sih. Oke, jadi gimana kesimpulan kita soal kesan pertama melihat wooling Alves. Coba kita lihat. Dari pertama kali hadir sampai sekarang, wooling itu selalu ngegocek pemain yang lebih mapan dengan harga yang lebih terjangkau, tapi produknya wow. Dan Alves bukan pengecualian. Lihat deh, bentuknya lumayan oke, bagian dalamnya juga lega, terus teknologinya juga lumayan bagus, terus fiturnya juga oke. Ya, sebenarnya nggak sempurna juga. Apa, banyak kegedean, pelakang-pelakang kekecilan, suspensi belakang masih torsion bar, dan mesin biasa aja. Tapi ingat, dengan harganya relatif terjangkau, kita kayak bisa, oh ya, itu minor lah gitu. Dan lagi-lagi, banyak mobil kena. LCGC yang ngangkuh, bukan LCGC, kena. Low MPV kena, Low SUV kena. Bahkan, banyak banget mobil yang kena sama mobil ini, itu kelihatan kayak, wah ini mobil agak kemahalan nih. Begitu kita ngeliat wooling Alves. Kalau misalnya kalian tidak masalah dengan merek atau durability yang masih perlu waktu untuk pembuktian, ini adalah mobil yang sangat menarik untuk kalian pertimbangkan. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton, jauh panjang polnya, komentar dan subscribe. sub indo by broth3rmax